Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan Kali ini saya akan membagi tip dan tutorial Bagaimana cara mengatasi ya Ketika kita membuka video Atau ingin memutar video Muncul bacaan missing coach This time was in coach Informant is no support Dengan kode 0x C00D5212 Sini kita close Atau kita coba buka lagi Disini tadi saya buka Yang namanya Salah satu video Ini saya open Muncul seperti ini Cara mengatasinya Teman-teman bisa yang namanya Pilih media flyer yang baru Selain dari media flyer Bawaan dari windows tersebut Klik kanan lalu kita cari bacaan open which Disini kalau teman-teman punya Media media flyer lain Seperti VLC Ataupun sebagainya Teman-teman bisa buka Contohnya disini Saya akan mencoba menggunakan VLC Sebelumnya saya Belum ada VLC Ini bisa dibuka Ini bisa di fly Oke kita coba Oke Supply gitu ya Oke Tidak bisa kita buka Kita open Oke Caranya teman-teman bisa install media pelayar lain Seperti VLC GOM dan sebagainya Disini saya sudah setiakan aplikasinya Ini Untuk aplikasinya teman-teman bisa download di google Ini aplikasinya bersifat shortcut Jadi gampang downloadnya Dengan cara ketik di google Download VLC media flyer Disini Ada dua jenis ya Tergantung dari bit yang kita gunakan Disini saya akan install bit64 Karena laptop saya menggunakan bit64 Oke untuk mengetahui bit laptop Teman-teman bisa cek link di kolom rekrypsi Atau cek video saya yang lainnya ya Cara mengetahui bit Windows Atau laptop di tutorial jenang Oke Kita tunggu proses instalasinya Nah disini sudah proses instalasi Kita pilih bahasa inggris ya Oke pada umumnya kita menggunakan bahasa inggris Lalu silahkan kita klik baca next Lalu next lagi Dan next lagi Dan install Dan disini kita tunggu proses instalasinya ya Oke Kita tunggu saja Tidak lama prosesnya Oke Oke Proses instalasi sudah selesai ya Atau complete VLC media flyer Silahkan kita finish Kalau sudah Disini kita continue kan saja Oke Nah ini kan sudah terbuka nih Silahkan kita tutup Nah kita kembali disini tadi Nah disini silahkan kita klik lagi Di video yang tidak bisa kita putar tadi ya Ini video yang tidak bisa diputar tadi Ini tampilannya seperti ini Oke Nah caranya Yaitu klik kanan di video tersebut Oke Lalu cari bacaan properties Oke Lalu disini Kita change kan saja Nah kita cari bacaan VLC media flyer Oke lalu kita oke kan Kalau sudah maka otomatis dia akan berubah disini ya Untuk open which nya Oke lalu kita apply Kita oke kan Lalu silahkan kita klik kanan Atau kita play kan lagi Oke sekian video singkat dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung dan support channel ini Dengan cara di subscribe Like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Ya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa